Buka Anda diusap sayapnya Malikat Jibril Anda pastikan Di malam hari bangun Malam Maitul Qadar Salat Dorokat Beristighfar kepada Allah Berdoa Anda dapat kebahagiaan rahmat Allah Yaitu Anda akan diusap oleh Malikat Jibril Dipastikan Siapa yang diusap Malikat Jibril Dia akan masuk surganya Allah SWT Didapat rahmat dari Allah SWT Nanti malam-malam ganjil Walaupun dua rokaat Salat Jangan tinggalkan Hidupkan Bangun malam Bahkan ini Bangun malam Di malam Maitul Qadar Lebih disukai Daripada dia menghidupkan seluruh malam Di bulan Muhammad Bahkan dalam satu hadis Barang siapa yang berbuka puasa Dari makanan yang halal Maka Malaikat ini Akan meminatakan ampun kepada Allah Untuk orang tersebut Dan bahkan akan disalami oleh Malikat Jibril Di malam-malam bulan Ramadan Atau di malam Maitul Qadar Barang siapa yang disalami Malaikat Jibril Orang tersebut Akan masuk surga Tanda orang disalami Malaikat Jibril itu Menangis Keluar air mata Hatinya Tersentuh Batinya Merasakan tenang Merasakan adem Inilah tanda-tanda Orang yang disalami oleh Malikat Jibril Hidupkan malam Maitul Qadar Tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29 Walaupun cuma Salat berokat Berdoa Itu juga sudah dapat bagian Rahmatnya Allah SWT Ampunannya Allah Dan juga Didatangnya oleh Malaikat Malam Maitul Qadar Ini Diriwatkan dari Ibn Abbas Bahwa Ada seseorang dari Bani Israel Pernah membawa senjata di pundaknya Dia berjuang di jalan Allah Selama seribu bulan Itu membuat heran Rasulullah Dan menginginkan Nabi Muhammad menginginkan Itu terjadi pada umatnya Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah umatku Yang umatku umurnya pendek-pendek Dan amalnya sedikit Maka Allah memberikan Malam Maitul Qadar Lebih baik dari seribu bulan Yang dihitung Sama seperti Masanya Bani Israel itu Dia membawa senjata Yang di jalan Allah SWT Dan ini juga diberikan kepada umatnya Yaitu Malam Maitul Qadar Menyamai Yang ibadahnya Orang yang di jaman Bani Israel Menyamai Menyamai